Ui ui Besti, wow sekarang aku lagi ada di tempat makan tradisional Sunda nih Besti Yap, jas Sunda yang berlokasi di Serpong Ah, tempatnya nyaman banget Besti, bikin auto betah deh Bener-bener cita rasa dan suasana tradisionalnya berasa banget Langsung aja nih ya, aku pesen gurame sambal mangga Jadi si ikannya itu digoreng terlebih dahulu Besti Sampai bener-bener mateng dan garing Kita bolak-balik juga ya, biar matangnya merata Terus masak sambal manganya deh, wow sambalnya merah merona Dimasak sampai mendidih dan blubuk-blubuk Dan jangan lupa ya, diaduk-aduk terus Kawinin nih sama irisan mangga dan aduk-aduk lagi Besti Biar sambal dan manganya tuh makin menyatu Besti Lanjut kita plating ikan di tembikar tanah liat yang besar kayak gini Terus langsung aja seborin tuh ama si mangga Dan sajikan dengan potongan pernak-pernikcaba yang warna-warni deh Next menu pemungkasnya nih ada jengkol balado Jengkol yang udah digeprek ditumis bersama bumbu halus dan sambal balado merah merona merengkah kayak gini Selama 20 menit Kalau bumbunya udah agak surut, baru deh tinggal disajikan terus kasih daun kemangi di atasnya Yuk langsung aja kita gas Besti Halo Besti, selamat datang ya Pak Kongter Alhamdulillah baik-baik Ya jadi hari ini kita lagi mandi ke daerah BSD Ada satu restoran baru buka 4 bulan tapi udah rame banget Namanya Jasunda di daerah Serpong BSD Nah disini tuh menunya menarik banget Besti Mereka tuh beraneka ragam dan banyak banget menunya Tapi yang mau kita cobain hari ini adalah ini nih guys ya Gurame sambal mangga Karena kamu adalah kepala keluarga Pemimpin masa depan Jadi aku carakan kepala ikan gurame ini kepada kamu ya Kepala ikannya bukan kepala ikan biasa loh ini Dagingnya kalian bisa lihat Ini sambal manganya ya Ini sekarang kita cobain dulu ya BSD Oke Bismillahirrahmanirrahim Mau cobain sambalnya dulu gak sih? Aku langsung pakai guramenya Oh gitu Sambal manganya juga klop diduetin sama si ikannya Rasanya enak habis Ikan guramenya punya sambal mangga yang merasa banget ke dagingnya Aku pernah coba beberapa kali sambal mangga Tapi aku tuh suka ada enak Karena kenapa? Karena maka suka salah masukin si manganya Nah disini aku tau banget Mangganya tuh mereka digebrusin tuh pas sambalnya udah matang Jadi dia tuh gak aneh rasanya gitu BSD Ini endul Sambalnya gurih Aku kira itu dia bakal manis banget tuh rasanya Enggak Tapi ternyata Seperti yang Ches bilang tadi dia ambil mangganya tuh yang manganya setengah matang Nah Jadi agak asam-asam gitu Jadi rasanya itu asam pedas Emang masakan tradisional Indo pasti selalu cocok di lidah aku Selain dia ikannya itu rasanya endul banget Garing banget Gurhi banget Pedas banget Dia ambil ikannya itu ikannya guramenya yang besar-besar loh Jadi dagingnya itu banyak Jadi kita makannya puas banget Menurut aku guys pemilihan guramenya juga tepat banget Gak bau gak smelly earth ya Sambal transiknya gila sih guys Ini bener-bener endul to endul tak endul ke endul Nah yakin sama aku beneran Aku tuh suka sama sambalnya Pedasnya dapet Terus ada rasa kecut dari mangganya Juga perpaduannya sempurna Nah sekarang kita ke bensin gua ya Wah Ini part yang paling enak nih mas Salah satu part yang paling mantep nih Jengkol Ati maung besi Jengkolnya ada tekstur kaya renyah-renyah gitu waktu dimakan Ini tuh bau aroma jengkolnya tuh gak terlalu berasa ya Buat orang-orang yang gak suka terlalu aroma jengkolnya kaya aduh gak deh bau gitu Ini tuh baunya gak terlalu berasa Kayak lagi makan kentang goreng biu Rasa sambalnya teh Pedas gurihnya juara Dan sambalnya best banget sih kalo menurut aku Jengkolnya dong Jengkolnya ini dia punya rasa jengkol bener empuk banget ya Tidak ada pertentangan Tidak ada kayak yang namanya Penyesalan habis makan jengkol bener gak? Bener banget Bumbunya enak Jengkolnya kembuk Ya Allah itu minyak-minyaknya kena nasi Aduh gusing enak sayang Ini apa nih? Meranggi ya? Ini kita ada satu lagi namanya sate meranggi Sate meranggi ya Allah Ini melengkap banget nih restoran punya ya Ini guys Nah Kita sebor pakai sebor kecapnya ya Coba ini enak gak nih ya? Bismillah Dagingnya umpuk Aroma bakarnya so sedap abis Ini sate emang gak ada lawan ya? Aduh Gusti Bener kan? Bener kan lemaknya di tengah-tengah itu Melted langsung di mulut Ini restoran apa-apaan sih? Merangginya ini sama Seperti meranggi yang terkenal-terkenal di daerah apa itu namanya Purwakarta ya Ini almost same Bumbunya pas banget Ini angkaman Purwakarta puncak gitu ya Iya Dagingnya umpuk banget enak banget semuanya Bener bener Semua komponen sambal dan satenya Perfecto Langsung kita konseriatin dari 1 sampai 10 Untuk Jasunda yang ada di BSD Berapa kira-kira Oke rating dari 1 sampai 10 Untuk Jasunda yang ada di daerah Serpong BSD Dari 1 sampai 10 10 Itu tandanya bikin lapar April Terima kasih sudah menonton!